Teknik material dan metallurgi adalah jurusan yang resmi didirikan di Institut Teknologi 10 November Surabaya sejak tahun 1999 yang tergabung dalam Fakultas Teknologi Industri. Jurusan ini awalnya merupakan bagian dari jurusan Teknik Mesin yang tergabung dalam bidang studi metalurgi. Seiring berjalannya waktu, bidang tersebut semakin berkembang pesat di kancah internasional. Akhirnya, dibentuklah jurusan Teknik Material dan Metallurgi. Terlebih lagi, setelah disahkannya undang-undang menerba, kebutuhan engineer yang terfokus dalam bidang keahlian material dan metallurgi pun semakin meningkat. Jurusan Teknik Material dan Metallurgi GTF memiliki visi yaitu menjadi pusat pendidikan dengan kompetensi global di bidang teknologi dan rekayasa material untuk mendukung pengembangan sains, teknologi, dan industri. Saat ini, GTN didukung oleh 20 staf pengajar dan 13 staf laboratorium dengan jumlah mahasiswa mencapai 500 orang. GTN memiliki 4 bidang keahlian, yaitu metalurgi manufaktur, kurusi dan analisa kegagalan, material manufaktur, dan yang baru digitarkan yakni metalurgi ekstraksi. Terima kasih telah menonton! Keempat bidang studi tersebut didukung dengan adanya 7 laboratorium, dianggapnya laboratorium metanologi, laboratorium manufaktur, laboratorium teknologi penolahan mineral dan material yang diingkati dengan mini-small program. Tak ketinggalan, laboratorium karakterisasi material yang memiliki 9 instrumen seperti scanning electron microscope, XRD, TGA, FPIL, dan masih banyak lagi. Selain laboratorium, GTN diingkati dengan fasilitas yang mendukung proses perkuliahan, baik secara teori maupun praktek, untuk keperluan riset serta pengembangan teknologi. Fasilitas tersebut berupa ruang perkuliahan dengan fasilitas AC, ruang baca, ruang sidang, freeway fee, workshop, serta laboratorium dengan perwatan-perwatan yang lengkap dan canggih. Prospek kerja alumni GTN dapat berkerja di sebagai bidang, seperti oil and gas, mining, manufaktur, construction, konsultan, dan lain sebagainya. Material dan metalurgi, for better human civilization.